Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Ya, saya hormati Ketua Umum Projo, Bapak Budiari Setiati beserta Sekjen, Pak Hantoko, Pak Pandabarus Seluruh jajaran Projo dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang hadir pada siang hari ini Seluruh keluarga besar Projo yang hadir dari seluruh tanah air Yang saya hormati Ketua-Ketua Partai yang hadir Ketua Umum Kulkar, Bapak Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Arimurti Yudhoyono Bapak Profesor Yusril Esa Mahindra, Partai Bulan Bintang yang juga hadir Bapak Su Kibliasan dari Partai Amanat Nasional Bapak Anies Mata dari Partai Keluruhara yang hadir bersama Pak Fahri Hamsah Yang saya hormati seru pimpinan dan jajaran pengurus Partai Kerindra yang juga hadir Pak Asim, Pak Dasko, dan Juru Jajaran Pak Ketua Umumnya tidak hadir Bapak-Ibu sekalian hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu Saya ini repot Kalau diundang relawan enggak dateng Nanti yang disampaikan Pak Jokowi itu lupa Setelah jadi Presiden diundang enggak dateng Tapi kalau saya dateng Kalau saya dateng Kita ini memiliki 2.000, kurang lebih 2.300 Organ relawan yang gede, yang sedeng, yang kecil Jadi kalau minta didatangi semuanya tidak mungkin Tapi khusus untuk Projo Seingat saya mungkin sudah lebih dari 10 kali saya datang Hari ini sebetulnya saya ada acara Dan saya sudah saya sampaikan ke Pak Budari Saya mungkin enggak bisa datang Tapi diberitahu Pak ini Ketua-Ketua Partai hadir semuanya Ya saya carikan waktunya Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian Bapak-Ibu sekalian yang jormati Tantangan yang kita hadapi ke depan itu Bukan semakin mudah Tapi semakin sangat sulit Tantangan-tantangan yang kita hadapi Ini krisis pangan belum rampung Krisis pangan dunia belum selesai Perang Ukraina dan Rusia juga belum selesai Ditambah lagi sekarang perang di Palestina dan Israel Jangan dipikir perang seperti itu tidak mempengaruhi kita Sangat mempengaruhi Harga pangan itu menjadi naik gara-gara perang di Ukraina Ini nanti harga energi bisa naik gara-gara perang Palestina dan Israel Harga energi itu artinya bensin Pertamax Pertalite Saya tidak ingin menakuti-nakuti tapi Bisa kejadian Karena kalau perang tidak selesai Pasti harga BPM global pasti akan naik Belum ditambah lagi yang namanya perubahan iklim Itu sekarang ini sudah nyata kita hadapi Dan ada di depan kita Kemarin baru kira-kira 3 bulan 4 bulan Panas begitu sangat menyangat di seluruh dunia Sebagian besar Kena termasuk kita Kena Al Nino Bukan hanya panasnya tapi itu mempengaruhi produksi pangan kita Masih akan mempengaruhi produksi pangan kita Hari Selasa dan Rabu saya datang ke KTT AIS Di Bali 34 negara hadir Negara-negara pulau dan negara-negara kepulauan Apa yang dibicarakan disitu banyak sudah pulau-pulau mereka itu tenggelam Gara-gara perubahan iklim Meskipun ini adalah negara-negara dengan penduduk Ada yang 10 ribu, ada yang ratusan ribu Tetapi dapatnya sudah mereka rasakan langsung Pulau-nya banyak yang sudah tenggelam Ini yang juga harus kita sikapi Artinya bukan hanya energi nanti yang bermasalah Pangan yang bermasalah Tetapi karena perubahan iklim nanti juga Pulau-pulau kecil yang ada itu bisa tenggelam Karena permukaan air laut naik Inilah tantangan-tantangan besar yang semakin kompleks yang akan dihadapi oleh pemimpin ke depan Pemimpin kita ke depan Oleh sebab itu diperlukan Pemimpin Yang memiliki visi taktis yang jelas Memiliki keberanian Berani mengambil resiko Punya-nyali berani menghadapi tekanan negara-negara besar Jangan baru digugat di WTO saja sudah mundur Jangan ditekan di Ancem saja sudah mundur Itu yang diperlukan Pemimpin ke depan Sekali lagi Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja Yang mau bekerja untuk rakyatnya Yang mau bekerja untuk bangsa yang mau bekerja untuk negaranya Yang tidak gampang menyerah Ditekan saja takut Ditekan saja mundur Tidak Kita membutuhkan sebagai pemimpin yang punya nyali besar Karena tantangan yang kita ada di semakin kompleks Dan ingat Ingat Pemimpin kita Presiden kita ini Memiliki tanggung jawab untuk membawa kapal besar Indonesia yang penduduknya sekarang sudah 278 juta Rakyat Rakyat sekalagi harus hati-hati memilih pemimpin yang akan menghadapi tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan Untuk urusan beras saja Urusan beras Ya beras itu naik Saya dua hari yang lalu ke Subang Minggu yang lalu kemarin pergi ke panen dengan petani di Indramayu Panen Saya tanya kepada petani Gimana Bapak Ibu Senang sekarang Wah senang banget Pak Ya petani sekarang senang banget Karena harga gabah bisa 7.300-7.400 Yang sebelumnya hanya 4.200-4.300 Senang Tapi perlu saya ingatkan petangnya senang Tetapi konsumennya pembelinya yang bukan petani Harganya naik tidak senang Ada yang senang Ada yang tidak senang Oleh sebab itu pemimpin harus bisa menjaga keseimbangan ini Bagaimana yang sini senang, yang sini tidak senang Yang sulit di situ Yang sulit di situ Yang sulit di situ Bagaimana membuat dua-duanya senang, itu yang sulit Bayangkan dulu harga gabah Kering panen itu 4.200-4.300 Sekarang sudah di angka 7.200-7.300 Tetapi harga berasnya naik Kemudian Memasuki tahun politik 2024 Ini sudah mulai hangat Mungkin akan sedikit memanas Tapi kita harus bersama-sama menjaga Agar pemilu ini tetap sejuk Damai Jangan sampai relawan ikut manas-manasin Ngompor-ngomporin Justru setiap percikan yang menyebabkan api memanas itu yang segera dipadamkan Tidak usah saling menjelekan Tidak usah saling mengolok Apalagi sampai membuat fitnah-fitnah yang tidak baik Tidak Beda pilihan itu wajar Bener tidak? Beda pilihan itu wajar Beda pilihan itu juga biasa Jangan sampai karena beda pilihan kita menjadi Silaturahmi kita terganggu Jangan sampai Dan juga jangan dimasukkan hati Dikit-dikit baperan Dikit-dikit dimasukkan hati Yang terjadi nanti Marah sana, marah sana, marah sana Benci sana, benci sana, benci sana Gunanya apa? Kita ini saudara, sebangsa dan setanah air Benci bener Jadi siapa yang mau kita pilih? Saya sudah saya sampaikan Ojo grusa grusu Yang kedua, saya sampaikan Ojo ke susu Yang ketiga, saya sampaikan Jangan tergesa-gesa Nanti kalau sudah tiba waktunya Semuanya akan tahu Kita ini kadang-kadang berpolitik kita ini kok ribet banget sih Kok ribet sesuatu yang mudah dibuat sulit Sesuatu yang harusnya gampang dibuat sulit Kadang-kadang saya mendengar rakyat pak Politik kita ini ribet banget ya Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat Rakyat Kedaulatan itu di depan rakyat Yang punya suara itu juga rakyat Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat Yang menentukan kemenangan terakhir juga rakyat Jadi baik-baiklah kepada rakyat Karena suara rakyat itu menjadi kunci kemenangan Benar Benar Jadi siapa yang kita pilih Nanti Nanti Sabar dulu Sabar, sabar, sabar Nanti akan tiba waktunya Saya sebetulnya tadi naik panggung sudah mikir apa yang mau saya sampaikan Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu tidak? Sabar, sabar, sabar Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa Karena juga orang yang tidak ada di sini Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya naik ke atas panggung untuk menampingi Presiden Republik Indonesia Ketua Umum Projok, Ketua Papilpres dan Sekjen Projok Dan dengan ini Rakernas Projok ke-6 saya nyatakan dibuka Terima kasih Dan di atas panggung